Balasan bijak Haji Faisal terkait sindiran Atta Halilintar ke Fuji Utami alias Fuji. Seperti yang kita ketahui Atta Halilintar dituding menyindir mantan pacar Tarik Halilintar, Fuji Anti Utami, melalui sebuah konten TikTok yang diunggah baru-baru ini di akun pribadinya, Atta Halilintar. Dalam konten, jangan ya dek ya, tersebut, Atta Halilintar menyinggung pasangan yang sudah lama berpacaran tetapi tidak kunjung dikenalkan ke pihak keluarga dan pada akhirnya hubungan mereka kandas. Narasi lengkap yang diunggapkan Atta Halilintar memang mirip dengan kisah cinta Tarik dan Fuji. Itulah yang membuat warganet geram dan menuding suami Aurel Hermansyah itu menyindir putri Haji Faisal. Setelah konten tersebut ramai diperbincangkan hingga beredar di akun-akun gosip seperti Lambeturah, Atta Halilintar segera meminta maaf. Anak sulunggeni Faruk dan Anovial Asmid itu pun menegaskan bahwa kontennya itu hanya untuk seru-seruan saja. Kebetulan Frasa, jangan ya dek ya, sedang menjadi trendsetter di TikTok. Gak ada maksud nyindir siapa-siapa. Itu hanya ngikutin trend yang rame di TikTok. Maaf lahir batin ya teman-teman, ucap Atta dalam kolom komentar postingan Lambeturah pada Rabu, 31 Juli 2024. Atta Halilintar sampai meminta maaf dua kali agar warganet tidak salah sangka. Siap salah. Bikin trend aja itu. Maaf lahir batin kalau salah ya, sambungnya di unggahan yang sama. Selain meminta maaf, kakak Tarik ini pun segera menghapus konten tersebut. Padahal, video tersebut sudah mendapat belasan ribu likes dan komentar. Walaupun sudah meminta maaf, sejumlah warganet masih saja menegur Atta Halilintar. Tren sih tren, tapi awas ada yang sakit hati, balas leda. Tapi pas banget loh bang. Mungkin ada kata-kata yang lain, imbuh mama. Mungkin kesalahan pada kata-kata pak. Pas banget sama yang pernah dialami Fuji sehingga membuat pro dan kontra, kata Windya. Selain itu selegram Fuji Anti Utami atau Fuji alami insiden di acara Sultra Fun Run 2024. Di garis finis, Fuji mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari penggemar. Di acara yang digelar di Tugu MTK Kendari, Sulawesi Tenggara pada minggu, 4 Juli 2024, kemarin, anak bungsu Haji Faisal itu ditarik seorang ibu-ibu saat mencapai garis finis. Fuji bahkan nyaris terjatuh. Tidak hanya itu, penggemar, Barbar, lainnya kembali menarik lengan Fuji kalah sesi mid and grid. Dalam insiden yang kedua, area sensitif adik Fadli Faisal itu kabarnya tak sengaja tersenggol. Selepas insiden tidak menyenangkan dari kedua penggemar tersebut, adik ipar mendiang Vanessa Angel itu menangis setibanya dibaks tage. Fuji diduga tak kuasa menahan tangis karena ulah Barbar penggemar. Dari unggahan yang beredar, dia tampak menyeka air matanya dengan tisu. Gimana nggak nangis sesungguhkan, itunya Fuji sengaja dicolek fans, bunyi keterangan yang... ... ... ...